Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian saya ingin bungkar rahasia bagaimana menjadi ahli pengadaan tanah ya kalau teman-teman konsultan memang kita punya acuan pokok ya UU Cetakerja bab 8 ya bab 8 dalam pengadaan tanah tapi itu tidak cukup teman-teman harus membaca dengan baik yaitu PP19 tahun 2001 yang menjabarkan di bab 8 dari UU Cetakerja ini menjadi cukup banyak ya di PP19 itu dibahas mulai di tahap perencanaan hingga penyerahan hasil dan beberapa info-info yang sifatnya umum serta hal-hal yang sifatnya khusus disana banyak NSPK ya istilahnya norma standar prosedur yang baru ya yang harus kita perhatikan nah tidak cukup itu nanti yang pokok lagi teman-teman sebentar lagi akan terbit permain HDR BPN yang merupakan turunan dari PP19 ini namun hal yang terdekat lain yang levelnya PP kita juga harus melihat misalnya PP18 ya PP18 ya itu tentang hak guna hak atas tanah ya HGB dan lain-lain disana juga sangat kental dengan isu pertanahan kemudian juga kita harus membaca PP64 ya tentang bank tanah kemudian lagi kita juga harus membaca kalau di kawasan hutan ya apakah pelepasan apakah nanti bisa pinjam pakai itu kita bisa membaca PP23 ya PP23 tahun 2021 dan sudah ada Permen LHK-nya yaitu Permen LHK nomor 7 tahun 2021 nah tentang bank tanah teman-teman juga bisa membaca yang berkaitan dengan PP ya PP64 ya PP64 tahun 2021 tentu dari masing-masing PP itu nanti akan ada akan ada apa namanya Permennya ya ada Permennya yang harus teman-teman pantau supaya bisa mengikuti regulasi yang paling update trendnya teman-teman semuanya biasanya di Permen ini menghimpun ya menghimpun berbagai Permen yang yang berserakan yang sangat banyak ya seperti Permen LHK tahun 2021 nomor 7 ya nomor 7 tahun 2021 ini saya lihat berbagai regulasi tentang pelepasan pelepasan kawasan ya pinjam pakai dan sebagainya semua dihimpun makanya sangat tebal sekali ya hampir 500 halaman lebih nanti di Permen ATR BPN yang menjabarkan PP19 tahun 2021 juga sama itu akan sangat tebal yang sebelumnya ada Permen ATR BPN khusus yang berkaitan dengan perencanaan yaitu Permen ATR BPN nomor 20 tahun 2020 nanti akan dihimpun disatukan dengan tahap persiapan dan juga tahap pelaksanaan yang sebelumnya sudah ada Permen khusus yang tahap pelaksanaan tapi nanti akan dihimpun menjadi satu dan tentu juga ada info-info tambahan yang nanti juga akan diintegrasikan jadi nanti regulasi itu cukup akan tebal tetapi akan memudahkan bagi kita tidak kececet-cecet bingung mencari regulasi yang terkait namun memang harus siap mental ya membaca dokumen-dokumen yang tebal tersebut gitu ya itu beberapa hal kemudian di kehutanan juga banyak yang berkandantoran sebagainya tentang kaitan konflik-konflik di kehutanan ya itu ada PP yang terpisah ya lupa saya tapi itu nanti juga harus dibaca dan tentu itu juga nanti pasti akan ada apa namanya Permennya ya gitu dan lain-lainnya mesti diikuti terus ya supaya kita bisa update regulasi yang ada pada saat pada saat apa namanya nanti menangani ya menangani kasus-kasus yang kita bantu di lapangan saya kira nanti terkait dengan sumber daya air ya direktur sumber air itu juga akan banyak Permen terkait yang mungkin nanti juga harus kita ikuti itu sekedar inspirasi sedikit teman-teman mudahan bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax